Halo teman-teman semua balik lagi sama gua Gilang Legi dan hari ini kita bakalan mainin game GTA 5 Roleplay teman-teman hari ini gua mau lihat-lihat rumah sama si Paha Asep tadi gua udah sempet lepon siapa nih ada yang SMS kalau aja kalau mau soalnya sekarang aku udah MS ini nggak karya gitu lepon lagi tapi kalau ada yang mau nanti aku bantu kentalin deh oke oke ini kemarin gua ngechat si Amer masalah ini ya hai 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 bernyata hari juga mau belir bentar-bernyata ya kenapa tak iya kenapa gimana Bon di toko baju nih mau ikut gabon tak kau dimana mau gua lagi senderan di belakang eh di depan toko baju acu ini nggak ada aku di toko baju ini kau jangan ngipul ya sorry gua bukan pembohong ya bukan senderan mau duduk mau ada senderan nggak usah nelfon juga nggak usah ngomong juga gimana sih mau libur nih kemana ah lu mau kemana mau itu sih jahit sebenernya mau kemana sih emang itu mobil lo yang jes bukan nggak tahu berjawa apa gue mau lihat-lihat ini sama begini ya kodolio kok nama abang ya kalau dap-dap-dap rumah pidi sabar ya Bang ya lihatlah rumah doang iya mau ikutkah aku relok bentar deh Bang ya apa tuh relok hahaha Cia masuk ke tangan kocak siapa nggak tahu Cia mana Cia 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 lo mau jahit iya pakai BF lagi dia nggak apa-apa nggak apa-apa aku ada motor disini ah lo mau ikut iya bang ojek ke pelabuhan Bang ya eh pelabuhan bis enggak enggak bukan usah nggak hahaha Bang ini ojek Bang berapa Bang ke asuransi Bang gratis kalau buat yang rambut pink gratis serius kemana aja rambut pink ya kok ganti dulu rambut senong hahaha kagak dalang bono ikut nggak bilang kalau ada bontak enggak enggak santai santai aku ada kendaraan di sini kalau pakai motor si numpen banget Hai iya motor bau ngirit tau nih udah udah nggak ada duit jarang masuk kota lagi ya Bon ya udah jarang ini nggak kerja jarang di kota nih gudang banyak banget banget bang mojek bang abang penyebutnya mojek Hai Hai Aani bentar lagi gini nih takut Hai eh takut lah aku hahaha kayak kemarin terlalu iki Kaki kau inget nggak Hah aduh Oh iya 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 si iya si ming kita kabur deh itu eh eh si handoko kemarin beli rumah di daerah mana di sini rumahnya bensin dulu dah 737 eh tapi gimana kemarin sehat kan Hah yang di sini nih ada ditusuk orang kemarin setahu hahaha kagak dalang anjir hahaha ini gimana ini gimana hahaha udah udah gue pengen pulang banget mau keluar emigrasi gitu kata si bandokernya yudah bapak tunggu aja satu menit anjir dah waktu lagi hahaha itu asli gak cape banget ngantuk banget iya asli tuh hahaha beneran hahaha wah itu kau enek luigi aku paginya kerja anjir jam 6 dah harus bangun iya kak iya kak iya kak si handoko eh emang bisa lewat sini anjir bisa ini kan offroad tetep aja ya harus ada jalannya enggak mana ada namanya offroad kalau ada di jalan ya wah handoko beli rumah daerah sini ini termasuknya di dalam perumnas ini rumah handoko yang gini berarti kalau perumnas itu lebih murah ya eh eh jadi perumnas itu paling mahal 1,8 itu biasanya 1,8 itu tipe GG eh tipe GG stoku 2 juta pas 1,8 nah itu kenapa itu ada garasi iya bisa impor garasi ini rumah handoko mana ini pintunya ini yang kiri nih dia pintunya di belakang sini pintu masuknya ini di sini ini di sini ini siapa ya ini pintunya handoko di sini nih tunggu ada di kota gak ya kalau ada di kota kita bobol coba emang bisa lu bawa lockpick iya tinggal ambil lockpick doang kan kita kagak pake masker gua udah pake sih emang rampo harus pake masker kan kagak pake masker tuh berjaga diri aja ibaratnya biar gak mau dicari orang kalau aku kan pengen dicari orang eh bentar kau mau kemana ini iya kamu mau kemana itu rumah handoko aku liat-liat dulu oh liat dulu jadi ini kalau ada garasi bentar tinggal tambah di sini tambah garasi nambah 500 emas tapi di sini ada garasi di sini iya itu dia nambah garasi handoko kagak nambah garasi oh ini rumah orang iya lu kenapa dibeli SS dibanding di sini ya kan keperluanku di SS ini ada garasi kalau gak terkunci bisa kita ambil ya bener mending rumah kita jangan sampai tau orang ya ya sama aja jujur pasti ketahuan nanti dirampok sama orang-orang gak berkepentingan ya ini ada garasinya nih ini ada cuman kalau dirampok itu kalau misalnya yang punya rumah di kota kalau yang punya rumah gak di kota gak bisa dirampok oh begitu terus nanti kalau rumah lu dirampok ada apa gitu alarm 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 di rumahku berbunyi ada sinyal ke HP lu gak? gak ke HP sih langsung ke ini ke apa namanya ke badan kayak beritawan-awan begitu? berita langit gitu dia letaknya tapi di gaji gaji kita di kota oh itu gede banget suara jadi pasti ya gak mungkin ini 1,8 lupa kok ini 1,5 ya tau gue ini ini free pajak free pajak tambah 100 emas jadi 1,6 kalau mau nambah garasi nambah garasi tambah lagi 500 emas jadi 2,1 sama free pajak tapi sebenernya worth it gak sih? kalau kita nambah garasi tergantung tempatnya kalau disini menurutku ya worth it lumayan jauh cuman kalau kayak di ini yuk kita coba ke kayak di rumah aku kan tinggal jalan kaki dikit doang kan oh si Andoko ada dirumahnya gak? eh ada di kota gak? ada ada di kota dia boleh kesini gak si Andoko? eh tunggu tapi berangkasnya unlimited kan ya? betul si Hana di kota kenapa gak sama lu? dia kerja katanya jadi apa? peternak hah? kok cewek-cewek sekarang sedang peternak? gak tau katanya gabut si Chia juga peternak tuh tapi ada temenku tuh kayak so banyak duit sampai gak mau kerja dia siapa siapa? sampai minus kan rambutnya pink juga kayak sebelah aku nih oh gitu gua rajin kerja sekarang harga kotoran sekarang berapa ya? aku udah gak pernah beli sih udah murah pasti harusnya kalau udah mak ibaratnya kalau yang banyak orang yang kerja peternak harusnya turun harga kotorannya kalau susu jual kemana ya? gua beli susu ku gak? ada berapa? aku baru beli susu kemarin susu ku ada 1.500 nah kalau kamu jual 700 ya gak ada yang dibeli paling sekarang tuh harga susu tuh 2.500 pengennya 300 anjir bener-bener dah si Andoko udah gak jadi polisi? udah enggak terus dia apa tuh? ini proses rumah berapa lama? semingguan seminggu? aku kemarin 4 hari yang di SS? 4 hari Andoko ini 3 hari apa 2 hari gitu deh udah jadi udah dibenerin langsung sama konstruksi rumahnya yang punya perumnas ini nih langsung dikasih kuncinya ke Andoko nya cepet kalau nambah kunci harus harga rumah kah? nambah kunci 1 juta emas wow kalau di dalam perumnas cuman kalau di luar perumnas tambah kunci 2 setengah setau ku apa? 2 setengah emas tau ku coba buka peta di HP lu ini perumnas tuh yang ini yang mana aja sih? ini satu lagi di perumnas ini perumnas terus perumnas rumahku satu lagi mending kuncik aja lah langsung ayo deket ku oh iya iya ayo tapi harganya beda-beda gak? kalau perumnas ya sama sama paling murah 1,5 sampai 1,8 biasanya tuh tergantung kalau kayak deket garasi biasanya 1,8 oh atau enggak kayak bentuknya gede 1,8 atau 2 1,8 lu masih nanam cubung gak di rumah? udah jarang sih soalnya cubung gua masih banyak lagi masih ada 8 ribu hah? 8 ribu biji anjir makanya cape banget kan lu tinggal santuy kan? lu ngeredain orang ya? iya maksudnya memperkenjakan orang? enggak enggak sendiri tuh aku tiap hari nanam 80-80 di rumah iya tapi kan lebih lama ya jadinya iya kan di gari doang tapi enak kan disono yang di deket pantai itu loh bulu teket pantai paletto di atas tuh di atas di dbawah ada di atas di atas bilangnya eh deket deket pantai kalo pantai itu udah gini di bawah ya... salah ya? hihihi di atas paletto katanya disana juga ada kaosan putih-putih buat nanam? iya kak apa di sapaleto iya bukan putih-putih punya jepang jepang cuma cuma jepang sama putih-putih ya baik-baik baik-baik geng-geng jadi aman jadi kalau anak item atau anak motor mau nanem ya kena sikat sama anak jepang jepang sama itu udah ada lokasi mereka masing-masing gak bisa ada tempat hubung lagi yang lain gitu ada 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 tiga kok tiga lagi itu udah mereka yang punya itu geng semua gak ada yang punya polisi gitu kan ada lah dengan polisi ini kerjanya halal kan barang sitaan suka dipakai sama mereka barang sitaan contohnya apa fes fes mereka boleh kok kalau fes ini per rumah juga ini per rumah semua nih ini gede ya lumayan ya sesuai design rumahnya kak gede-gede emangnya lantai dua tingkat dua enggak lah kalau ini lantai dua di dalamnya cuma satu doang pokoknya semua rumah yang interiornya gak diganti tuh kayak rumahku semua isinya mau rumahnya sebagus apa di luarnya di dalamnya kita tetap kayak gitu jadi kalau mau ganti interior rumah ada lagi biayanya 500 emas tapi lu bisa unlimited ganti-gantinya ganti-ganti interiornya nah apa cuma bisa sekali sekali doang itu harga di belakang berapa tapi stokku sih dipenuh udah worth it gak sih gue rumah disini ini tergantung kebutuhanmu kebutuhanmu beli rumah buat apa buat apa buat kerja nah kerja apa kan kalau kerja cubung ya nggak worth it lah di tengah sini kalau kerja ayam juga kayaknya nggak worth it jauh banget kan ya makanya tergantung kayak kebutuhan kalau punya rumah banyak lebih untung ya intinya apa ya lebih tepatnya punya uang banyak sih oh iya 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 bukan punya rumah banyak tapi kalau di SS itu ada perumnas gak perumnas perumnas emang disana itu di tempat lu masih ada ini gak apa tuh stok kosong rumah SS penuh sini penuh ini penuh cuman tadi aku baru nanya sama yang punya rumah yang punya perumnas belum dibalas lu hati mel ini masih perumnas kah tapi iya kejauhan juga enak-enak deket paleto gak sih paleto tapi setau ku penuh juga ada di paleto si andoku mau gak mau berarti ambil disana ya penuh setau ku di andoku tuh kemarin penuh sisa kemarin tuh yang gak penuh tuh sisa SS2 sama di muara doang kalau rumah muara dimana muara muara yang tadi kita pertama tempat andoku tuh muara iya kan gua bilang disana masih ada kah apa sekarang belum tau nih soalnya belum ini sama yang punya rumahnya belum dibalasnya yang punya propernya sibuk kali ya yang sibuk gitu makanya ku tanya kita cari lokasinya dulu kira-kira mau dimana kamu mau yang kerja untuk fungsinya untuk apa buat apa atau yang penting ada rumah ya berarti dimananya boleh cuman kalo punya ya tadi bilang uang banyak yang mending ambil di luar prumnas kalo di luar prumnas contohnya dimana? luar prumnas contohnya kamu mau yang deket mana? deket di atasnya comedy club ada gak? ya itu kok di luar prumnas semua itu di atas comedy club udah lah artian kita bisa milih mana gedung manapun kalo ini di luar prumnas bukan gedung rumah dong oh iya rumah rumah mana aja bisa tapi harganya berapa? 5 juta mas anjir lah iya makanya ku bilang kalo punya uang banyak ya enak set up aja tuh set up aja tuh mobil contoh di luar prumnas gimana coba rumahnya kalau di luar prumnas enaknya apa nih coba kita ceknya ke belakang yuk sini ini 5 jutaan kah? yuk sini eh ini gak ada kolamnya kenapa pakaianmu item-item? salah agak salah karena kita juga jadi item-item nih enggak enggak ada tuh yuk kita cari yang ada kolamnya yuk lebih enak kah? bagus gimana ya bisa dia tapi emang 5 ya semua rata-rata kalo di luar 5 semua gak ada yang lebih mahal ibaratnya tuh kayak perumahan ya kalo kita ya eh kalo yang murah ya kita cari yang ada kolamnya di atas sih biasanya yang ada kolamnya di atas sih biasanya yang ada kolamnya iya di atas nah ini nih yang sebelah kira bisa gak? sih semua bisa nah ini bisa juga kalo ya kita liat depan aja bayo itu gak kuradi dulu udah berisik tadi pada minta backup backup guys mending beli rumah dimana ya mahal anjir nih 5 juta wah enak juga ini nih ada kolam mau mau liat rumah orang kaya gak? yang udah dibeli? iya rumah orang kaya mana mana? waduh apain sih lu? tadi lu dari rumah sultan siapa tuh rumah sultan? rumah on sultan? iya om sultan emang rumahnya dimana? yang deket itu kah? tol kanan? kandang kuda oh disitu kandang kuda itu rumah om sultan yang 5024 itu rumah om sultan tapi gua belum pernah liat dalamannya lu pernah ada jakah ke dalamnya? oh belum sih ya ibaratnya gak kenal om ibaratnya kamu masa ya masukin orang yang gak kenal ke rumah tapi kan harus kenal dulu harus akrab dulu tapi kan dia suka buka open party kayak gitu gak pernah tapi belum pernah dirumahnya ya? gak pernah oh sebenernya rumah terpaksa sih harus di perlumnas ya ya gak sih? oh karena kan berbanding berbalik maksudnya berbanding jauh dibanding di luar perlumnas harganya ibaratnya ibaratnya di luar perlumnas ya ibaratnya bisa kita bisa request tempatnya dimana bisa untuk apa terus apa ya halamannya juga beda sama yang lain ini ya juga sih begitunya mak oke lu kenapa pake motor pelan? kagak punya duit sekarang? iya gak punya duit anjir masa? tapi pasti abis nyongkel ya? waduh tiap hari nyongkel aku iya kak ini rumah-rumah orang kaya nih kita ke rumah temen gue ya harga berapa sih ini? sama lho setok keluar rumah sini 5 juta nih? rumah temen gue nih jadi pintunya ini liat aja nih halamannya segede bagan anjay ini 2 juta ya e segede gaban gini mau bawa party juga bisa ini dia pernah ngadain party belum? gak pernah sih nih anjay enak banget nih mau bucin tinggal ke bawah anjay enak banget nih wah ini enak banget anjay filmnya makanya 5 juta? iya sih iya sih ini worth it loh anjay enak banget guys kita kayak punya duit aja nyari rumah gak apa-apa guys liat-liat woooow halo kenapa anjay? di ini iya lojek kenapa? apa? aku sebenernya lagi ada kerja sih ini cuma terpaksa aja gak kerja nantilah agak maleman sekarang sih menurutku lagi ini sih lagi gak bisa aku sibuk sama ini yang di iya lojek ini bisa gak kalo pake duit kota? kagak bisa rumah ke gading bisa pake ibaratnya kalo pake uang kota 5 juta 50 juta anjay kok beternak mau berapa lah nanyain apa ya? dia nanyainya dimana aku bilang lagi kerja udah ntar halo yoi gimana? aku lagi kerja apa? kerjain orang oh dimana lojek kenapa bang? kok dimana? aku lagi mau ngejual-jual barang nih apa? kok jual apa? kotoran sama susu kok sendiri ini? iya gimana? kepala itu ya? otw gudang sih apa? gudang penyanyi ini ku cari satu-satu kan? iyi gudang atas anjir gudang paleto harga susu berapa ya sekarang? iya harga susu 300 mungkin apa 500 ada pembeli yang mau 500 gak? kurang sih kayaknya kurang aja itu kayak gitu kalau kotoran? 300 kayaknya kotoran jual 700 600 aja 800 ada gak? 800 kurang lalu ini gak ada itu pasti itu sama siapakah? sendiri nih temeninlah nanti-nanti ya bentaran lagi kita ketemu di gudang paleto aja ya ayo udah aku juga mau nanam kayaknya nih nanti aku lagi survei sesuatu dulu nih masuk radio iya iya sama masuk radio nih oke 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 copy dia sendirian makanya dia juga ngajak ngerampok ya tadi 5 juta Gih 5 juta gue tertarik sih dengan desain ya gue termasuk orang yang suka desain nah kalau yuk kalau mau memang ini jadi misalnya mau kayaknya di rumah orang lain kayaknya kita bisa cek-cek yang disini-sini nih sekitar sini rumah gak ya setahu aku penuh apa enggak ya kayaknya gak penuh coba kita cek kalau mau itu loh kalau ada budget gue sebenarnya masih mikir sih harga 5 harga 5 mending ibaratnya lu tarolah 1,5 atau 1,8 buat yang di perumnas sisanya dari 5 juta berarti sekitar 4 jutaan ya 4 juta mas 3 juta dong kan 1,8 oh iya 3 juta bayangin 3 juta lu bisa beli apa aja sih mobil motor iya gak sih gitu sih iya iya tapi kan view rumahmu jelek kayak rumah ketua apa yang mau dilihat mau bensin iya kan beda kayak gini 5 juta ya worth it ada kolamnya pemandangannya bagus 5 juta kan gini mau masuk polisi gak eh kalau gue masuk putih-putih bisa jadi polisi gak gak bisa lah gimana coba kalau bisa ya dua gitu ya kalau aku dulu gini aku tuh polisi cuman tuh aku tuh ibaratnya aku cepuin identitas polisi maksudnya jadi ya putih-putih butuh apa misalnya polisi dimana aku kasih tau polisi disini kalau ketahuan dipecatnya kagak terhormat itu iya makanya ini ada lapangan ini lagi tenis coba-coba coba turun-turun andai ada bisa main tenisnya bisa gak sih kayaknya kalau di request bisa tau main poli bisa kok main poli aja sekarang bisa saya gak tau main poli mau main poli kah yuk tapi kan gak cukup berdua minimal harus berapa lapan apa enam orang bentar bisa dulu sini gak anjir ini mantap sekali tapi jangan dijatuhin kursinya enak banget anjir aduh begini kah rasanya jadi orang kaya berapa enggak bagus duduk gitu enggak 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 bagus gimana dong yang santai nah begitu berapa berapa enggak beda 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 wah anjir punya rumah enak enggak nguruh gini enggak perlu bayar enggak perlu bayar gudang enggak mikirin gudang tapi gue pengen tau dana buat mobil berapa sih dipotongnya perbulan maksudnya pajak mobil motor pajak mobil tuh di atas 10 kendaraan baru agak mahal paling kayak 10 ribu gue punya 5 aja berapa paling ya dikit paling 2 ribu 3 ribu per hari anjir mahal ternyata kenapa enggak berlaku pajak perbulan aja setiap hari dia sepeda sepeda itu dipajakin iya kan kendaraan pokoknya yang ada di hp yang ada di garasi enak banget ya sini gue adem banget nih belakang pohon gede asoy banget sini lu dengerin suar anginya deh kita bakar-bakar sini enak iya bisa juga rumah-rumah general begini gak sih kan gak semua general punya rumah oh enggak mau gak mau harus diinis ya apa diperlumnas kayaknya boleh berarti yang ready dimana di SS sama muara ya eh muara sama paleto kayaknya ada paleto masih ada sepertinya tapi lo tau bang deh kan rumahnya tau kan gak tau aku rumahnya rumahnya tuh yang belakang pembensin rumah pertama loh pembensin pinggir paleto sebelah kanan tapi modelanya begitu-begitu ya kalau di paleto ya gak sih gak juga ini kan termasuk rapi kalau gak rapi itu kayak SS tapi perunas gak disana gimana di paleto iya perunas paleto coba-coba yuk kesana yuk cuman kalau gak ada ininya susah lagi aku tadi gak diboles bales soalnya gak apa-apa supaya dulu aja lu kayak emak kelar rumah dah iya sih gara-gara rambut pink doang sih jadi kayak gini nih kayak emak kelar rumah nunjuk-nunjukin rumah tenang nanti 2,5% gue kasih oh ada ada uang jalan iya 2,500 per ini ya per 2 detik per rumah per rumah berarti kita 4 rumah 10 ribu tapi ini keren banget sih gi aduh gue suka